Halo guys, kembali lagi di channelnya Zami Syakopi. Nah, khusus untuk video kali ini kita bakalan buat challenge tebak-tebakan sama teman-teman semua. Hai, nah yuk langsung aja kita mulai tebak-tebakannya. Nah, jadi peraturan untuk challenge ini adalah sama seperti yang sekarang baru nge-hits di Instagram itu. Jadi nanti teman-teman bakalan nebak barang apa sih yang ada di gambar di kepala mereka. Jadi kita bakalan tebak-tebakan tentang komponen elektronik, sensor, terus habis itu poem macem-macem lah tentang komponen elektronik. Yuk langsung aja. Oke, Theo disini. Halo, Theo. Hai. Ready? Apa? Ready? Ready. Oke, dari nomor 1 sampai 9, pilih dong 3 angka. 2, 6, 8. Oke, 2, 6, sama 8. Berarti sekarang kita mulai dari yang nomor 2. Nomor 2 dapat, ini guys. Keto nih ya. Keto nih ya. Nah, clue yang pertama, komponen ini mengeluarkan bunyi. Ultrasonic. Sensor suara. Tentang, salah. Mengeluarkan bunyi. Bezer. Sensor suara nomor 6. 6. Oke, nomor 6. Kita pilihkan... Yang nggak dipilih, yang kata warna. Ini ya, guys. Apa gue? Oke. Nah, ini komponen display menampilkan angka. 7 segmen, 4 digit. Terus, yang terakhir tadi nomor berapa? 8. Nomor 8, ya. Nomor 8. Dapat yang... Ebet apa? Ini ya, guys. Oke, bentuknya itu yang atas setengah lingkaran. Kayak uber itu. Terus, dia masuk ke golongan sensor. Yang putih itu kan? Apa ya? Iya, betul. Suara ke... Apa ya? Suara. Suara. Empat. Tiga. Seang. Tiga. Optik. Satu salah. Oh, no. Aduh. Ini dia. Jadi dia mendeteksi... Apa namanya? Kalau misalnya ada makhluk hidup di sekitarnya. Tahu? Sensor tier. Oh, alas yang... Iya, 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 iya. Oke, Theo. Selamat. Dari tiga, kamu berhasil... Jawab dua. Iya, yeay. Amin. Hai. Bye. Halo, Ravita ada di sini. Hai. Gimana, Ravita? Udah siap? Siap. Nah, jadi dari... Tadi kan ada sembilan gambar ya. Yang tiga, jadi Agil sama Theo. Sisanya ada enam gambar. Jom-jom pilih nomor berapa aja. Selain nomor dua, enam sama sembilan. Eh, sorry, delapan. Satu. Oke. Tiga sama lima. Oke. Satu. Tiga dan juga lima. Kita mulai ya. Dari nomor satu. Ini guys. Nah. Aduh. Di sini komponen ini... Itu untuk mengatur resistansi. Kita diputer-puter. Transistor. Petor. Pasal. Kesempatannya juga. Apa ya? Oh, betul. Tentu, betul-betul. Menangguan resistansi. Potensio. Yang? Yeay. Ya Allah. Berhati-hati. Lalu sekarang lanjut. Berarti tadinya berapa ya? Satu, dua. Tiga. Nama tiga. Nama tiga dapat komponen apakah dia? Nggak tahu aku. Yang loyang muda aja. Nggak jadi. Udah kelihatan itu. Udah kelihatan. Nanti yang... Maaf ya, guys. Tidak cukup sulit. Ini guys sulit banget. Kelihatan. Oh, oh. Udah itu. Nah, jadi ini... Gak bisa nebak. Cuma gak satu ini. Apa ya? Itu kabel jambat. Surat banget. Yeay. Aduh. Yeay. Aduh. Aduh. Bama... Cuma. Ini ya, guys. Oke. Untuknya itu... Kota. Terus ada... Apa ya? Akashiba. Ada polong-polong warnanya biru. Kecil. Sensor apa? Iya, jadisnya sensor. Sensor. Sensor suara. Hmm. Sensor. Yang mendeteksi suhu. Sensor gas. Deteksi suhu. Sensor suhu. Iya, sensor suhu apa tipenya? Ya Allah. Oh. Ananya biru. Sensor suhu. Sensor suhu. Tipe apa? Kakinya empat. Lima. Gak tau gak tau. Tiga. Sensor suhu pokoknya itu. Jawabannya bener. Sensor suhu pokoknya. Oh no. Jadi ini adalah... Apa? Sayur. Sensor suhu. Sensor. Iya. Sensor suhu. Oke, Rati. Sensor. Ingat ya. Nah, dari tiga jawaban. Satu jawaban gak bisa menjawab. Satu jawaban bisa menjawab. Dan satu jawaban. Gak lapa. Gak lapa. Oke. Gak lapa. Rati dapet nomor berapa tadi? Empat. Empat. Tujuh sama sembilan ya? Oke. Ready? Ready. Ready. Siap. Kita mulai yang keempat. Nah, jadi gambarnya kayak gini, guys. Kek lapa ya? Tadi harus menebak. Kulunya yang pertama, bentuk fisiknya warna biru. Terus bentuknya kayak mata dua gitu. Jenis sensor. Jenis sensor. Jelai. Tidak. Jeng dua. Apa jenis? Kelali. Lagi ya. Kuluh lagi. Dia untuk mengukur sensor untuk mengukur jarak. Jarak? Ultrasonic. Ya. Yeay. Benar sekali. Sekarang kita masukkan nomor berapa jadinya nih? Jumlupan. Jumlupan. Tujuh, oke. Ya, tujuh. Gambarnya ini, guys. Kelihatan ya? Nah. Enggak. Ini itu bentuknya kotak. Terus ada lubang-lubangnya. Kotak ada lubang-lubangnya. Sensor. Ini wajib dipakai. Harjunya. Ingat ya, komponen ya ini. Jadi, tidak cuma sensor. Wah. Apa ya? Biasa sekali. Biasa digunakan kotak. Ada bolong-bolongnya banyak banget. Apa ya? Lima. Empat. Senderi. Tiga. Arduino. Dua. Tetetet. Lagi-lagi. Dia biasanya buat nyolokin sesuatu. Nyolokin sesuatu? Buat nyolokin sesuatu ini ya. Kalau misalnya teman-teman lupa. Nah, ini yang baru ditetap, guys. Ini yang menjadi misteri. Buat nyolokin sesuatu. Misalnya nih ya, kita mau buat project. Apa sih tadi pakai sensor ultratonic. PCP. Nah, apa? PCP. Kurang dikit lagi. PCP kan harus di ini. Harus di, apa namanya? Harus di soldier. Yang langsung pakai. 5, 5, 4, 3, 2, 1. Tetos. Oh no. Yang bener adalah. Ya, Allah belum cari kembang. Ya, saya yang terkali pemirsa. Dan sekarang yang terakhir ya. Nomor berapa sih? 9. Ya. Hmm, ini kira. Jadi. Jadi yang nomor terakhir seperti ini, guys. Bersambarnya. Liatan, ya? Liatan, kan? Nah, warnanya merah. Lalu, habis itu di ujungnya ada benda mulut. Sensor. Ya, tipenya sensor. Sensor gas. Iya, gas juga mulut, ya? Tapi ini bentuknya panjang. Bukan untuk mendeteksi gas, sih. Tapi mendeteksi sesuatu yang. Kenapa ya? Belumnya super cuai. Udah, warnanya. Pananya merah. Terus, saminya ada empat. Oh, iya. Satu cua lagi nih. Bias-biasa pan. Yang bulut kecil di ujung tadi itu namanya mic. Mac. Sensor apakah itu, Ratif? Sensor suara. Yeay. Benar, sekali. Yeay. 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 Terus, bye. Terima kasih, Ratif. Iya. Bye. Nah, jadi tadi itu kita udah main tebak-tebakan ya, guys. Nah, kita sekarang mau nge-recap hasilnya. Yang pertama dari Theo dulu. Theo berhasil menebak ini. Apa namanya? Seven Segment. Oke, berhasil. Seven Segment. Terus yang kedua berhasil menebak? Buzzer. Buzzer. Terus gagal menebak si... Namanya apa tadi? Sensor. 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 Pair. Ini salah ya, guys. Sayang sekali. Berarti Theo dapet nilai? Dua. 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 Oke, terus sekarang ke Rovita. Rovita berhasil menebak ini. Apa namanya nih? Potensiometer. Terus ini karena sudah melihatnya. Apa ini? Jumper. Jumper. Jumper, oke. Terus ini tidak berhasil, guys. Ini apa tadi? DHT. Oh, DHT 11. Nah, jadi Rovita berhasil menebak dua. Dua. Dan salah satu. Tapi karena yang ini turang, jadi setengah aja ya, guys. Satu setengah. Rovita dapat skor satu setengah. Yeay. Dengan sangat menyesalnya dia. Yang pertama, ini nih. Ini apa? Tih. Sensor suara. Sensor suara, guys. Terus yang kedua ada ultrasonic. Terus yang salah, ini wah parah. Parah banget ini. Ini masa nggak bisa, guys. Ini namanya apa? Project board. Sip. Project board atau bread board. Bread board. Nah, itu agak susah. Mending project board aja. Jadi, Ratih mendapatkan skor. Dua. Tio, dua. Satu setengah. Satu setengah. Oke. Mungkin sekian dulu ya video kita kali ini. Cukup menyenangkan daripada video sebelumnya. Maybe next kita akan buat challenge-challenge seperti ini lagi. Kalau misalnya kamu suka, kamu bisa komen di bawah kita mau challenge apa. Dan see you. Jangan lupa untuk Like, Comment, and Subscribe. Yes. Bye. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.